Danau Picung yang berlokasi di desa Tanjung Agung, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, masuk dalam usulan renovasi wisata sejarah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebong sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang kerap dikunjungi para wisatawan lokal dan luar daerah. Danau Picung dinilai punya nilai sejarah sekaligus penarik pendapatan asli daerah terbesar Kabupaten Lebong selain objek wisata air putih dan danau tes Kecamatan Lebong Selatan. Singkat sejarah Danau Picung ini awalnya merupakan sebuah waduk turbin air yang dibangun pada zaman kolonial Belanda untuk menggerakkan kincir air pengolahan emas di daerah sekitar desa Lebong, Tambang, Kecamatan Lebong Utara. Sehingga nantinya kawasan ini direnovasi dengan memuat sejumlah tulisan ataupun rekam jejak sejarah sebagai destinasi wisata yang mengedukasi. Kita coba usulkan juga lebih mempusatkan tentang sejarahnya Danau Picung tersebut atau dibuatnya sebuah pamplet-pamplet atau baliho-baliho yang menceritakan tentang Danau Picung itu menyebabkan salah satu daya tarik tersendirilah nantinya untuk wisata sejarah yang ada di Kabupaten Lebong. Dirangkum dari berbagai sumber, awalnya danau ini dibangun oleh kolonial Belanda, luasnya mencapai 50 hektare namun seiring waktu terjadi penyusutan areal yang diperkirakan saat ini hanya menyisakan luas sekitar 20 hektare saja. Robi Ardian, CRB TV melaporkan.